Halo Sobat Bipos, kembali lagi di program kita BITOK Wajah Masin POS, Bicara Apa Saja Bersama Narasumber Direktur Rumah Sakit Daerah Datu Sanggul Pak Dr. Haji Milhan, S.C.O.G.K.M. Sebelumnya saya ingin, sebelum melanjutkan perbincangan kita saya ingin menyiapkan kepada para Sobat Bipos bahwa kita bisa menyaksikan tayangan ini di 3 sosial media Banjar Masin POS News Video di Youtube kemudian di Facebook Banjar Masin POS Online kemudian di Instagram Banjar Masin POS seperti saya sampaikan sebelum jeda break tadi bahwa perbincangan kita di segmen ketiga ini tak kalah menarik nih ini dari 2 segmen sebelumnya baik langsung saja kita ke Pak Dr. Milhan Pak Milhan, ini sudah mulai terdengar kabar-kabar nih tahun depan kan akan digelar di Pilkada tepatnya di 27 November ya sekitar 27 November 2020 reporter Banjar Masin POS ini pernah membuat tulisan sekitar Maret lalu memoncarai Pak Milhan tentang kemungkinan Pak Milhan bakal maju untuk menjadi calon calon Bupati Kabupaten Tapin di 2004 kalau melihat beritanya sih saat itu masih sambar-sambar jadi judulnya itu ditulis begini Pak Lekada 2024 Tapin Direktur R. Sudirat Tersanggul isyaratkan isyaratkan mau mencalon benarkah Pak Milhan masih mengisyaratkan atau memang sekarang sudah menetapkan memang ingin maju menjadi calon Bupati? Insya Allah maju Amin Sudah yakin nih Pak? Iya Kalau yakin nih berarti sudah ada modal nih modal dukungan modal biasa modal finansial biasa modal juga adalah perahu ya dari semuanya itu sudah terakomodir ke Pak? yang paling besar itu modal sosial insya Allah semua ada insya Allah kita dukungan ada dari partai, dari masyarakat dari tokoh masyarakat, dari ulama juga insya Allah insya Allah berarti tidak di dalam independen untuk independen tetap kita bisa ada kemungkinan lewat sana pun tetap ada karena kita tetapi partai juga banyak yang mendukung kita insya Allah insya Allah ini mungkin agak sedikit pun berbapak tanya dan agak lisu sih sebenarnya Pak apa alasannya Pak Milhan ingin maju menjadi tapi yang satu Pak alasan kuat yang ingin akhirnya Pak Milhan terpanggil maju jadi kalau menurut teori sebuah teori itu ya bahwa manusia itu kan pertama ingin memenuhi kebutuhan primernya insya Allah saya sudah terpenuhi kan kemudian yang kedua orang manusia itu juga ingin memenuhi kebutuhan sekundernya kemudian sekunder sandang pangan itu kan yang primar tadi sandang pangan ya kemudian sekundernya ya pendidikan kemudian pekerjaan kemudian tersiernya ya yang lebih dari itu ya Alhamdulillah saya ada penghasilan mungkin dari rumah sakit swasta dari saya sebagai dokter spesialis kandungan insya Allah cukup lah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersier nah di atas kebutuhan tersier itu ada namanya kebutuhan aktualisasi diri untuk bisa berbuat yang lebih banyak buat masyarakat dan itu yang ingin kita raih dan kita persembahkan untuk masyarakat jadi mewakapkan diri mewakapkan pemikiran untuk kesejahteraan masyarakat itu gitu Pak kalau dari kacamata Pak Milhan Pak bagaimana sih kondisi umum TAPIN saat ini dan apa impian Pak Milhan jika nanti Pak Milhan bisa akan memang ditakdirkan sebagai TAPIN untuk TAPIN akan dibawa seperti apa jadi kita harus merangkul semua komponen masyarakat kalau di TAPIN itu dari tokoh masyarakat dari berbagai kalangan ya pengusaha ulama pendidikan dan sebagainya tokoh-tokoh pendidikan tokoh-tokoh pemuda juga harus kita raih dari kondisi yang ada di TAPIN ini sekarang ini kita harus bisa bagaimana mengakumodir semua kepentingan masyarakat ini sehingga bisa lebih berkembang ke depannya TAPIN mereka juga bisa memberikan pemikiran sumbangsihnya sarannya buat kemajuan TAPIN dari semua segenap unsur ini dan kita harus rangkul semua itu dan ke depannya bahwa untuk mengelola TAPIN ini sebenarnya dalam ayat-ayat Quran sudah disebutkan sebenarnya bahwa waliya sallajina lautaraqu min khalbihim zurriyatan di'apa khawfu alaihim waliya ta'kullah waliya kulu kawlan sadidah hendaklah kita ini semua khawatir kata Allah ta'ala jikalau meninggalkan generasi ini generasi yang lemah lemah apa maksudnya ya lemah ekonominya lemah pendidikannya lemah agamanya jadi jangan sampai generasi kita ini masyarakat kita sekarang dan anak-anak kita jangan sampai menjadi generasi yang lemah ekonominya lemah pendidikannya orang otaknya kurang pinter lemah lain-lainnya agamanya jangan sampai dia tidak tahu agama bagaimana itu supaya jangan jadi ya kita harus membangun membangun apa dasarnya halia taqullah halia taqullah halia taqullah halia taqullah halia taqullah halia taqullah bertakwa kepada Allah dan berkata benar artinya modalnya itu hanya taqwa kepada Allah dan jujur dalam membangun itu bertakwa jujur ini sebenarnya bagian dari taqwa tetapi Allah menyebutkan tersendiri termasuk dalam pengalaman negara perlu kejujuran dan juga kita dalam ke depannya juga harus ya semua mungkin sudah ya melakukan mungkin taqwa atau jujur tapi bagaimana kita bisa lebih baik lagi dalam hal betapa pada Allah ya kita menjalankan perintah menjual larangannya dan jujur jujur dalam segala hal masuk dalam hal pengelolaan-pengelolaan kegiatan dan keuangan tentunya seperti itu kalau menurut Pak Dr. Mihan apa sih potensi taqwa ini sehingga bisa lebih terkembang kemudian kekurangan taqwa ini apa dibandingkan mungkin daerah lain di Kalimantan Selatan potensi taqwa ini yang pertama itu hasil alam ya luar biasa jadi kita silahkan kita kelola alam taqwa ini dengan baik kemudian juga kita kasih pengelolaan alam ini mudah-mudahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat bisa lebih banyak buat TAPIN dengan cara kita memberi advokasi dan semacam melobi atau bukan melobi tapi yang memberikan advokasi advokasi itu memberi arahan memberikan usulan bagaimana TAPIN dapat dana bagi hasil yang lebih banyak istilahnya kemudian yang kedua dana-dana CSR bisa lebih banyak untuk kepentingan masyarakat kemudian potensi yang ketiga eh kedua adalah sumber sumber wisata wisata tapi ini sebenarnya kalau bisa kelola yang lebih baik bendungannya kita bisa bikinkan semacam kayak di bendungan itu misalnya dari kan ada goa beramban itu yang airnya bagus untuk susur goa kemudian dari goa beramban ini kita bikin kereta gantung sampai ke bendungan piani kalau lihat dari atas itu pemandangan sungguh luar biasa jadi mohon izin mohon maaf saya beberapa kali ke luar negeri wisata-wisata luar negeri ya model-model kayak gitu yang dijualnya sama aja sebenarnya tinggal kita bagaimana mengelola yang ada ini bisa tambah ditambah fasilitas-fasilitasnya kemudian mengelolanya lebih lebih profesional mungkin kita jual di website-website internasional untuk pemasarannya atau di website lokal jadi tidak hanya wisatawan lokal daerah Kalimantan tapi wisatawan lokal dari luar Kalimantan bahkan luar negeri kemudian juga di daerah wisata-wisata religiusnya makam datu kabul makam datu sanggul makam-makam datu disana juga bisa potensial luar biasa yang ini susur sungai dijadikan dengan kelotok yang bagus yang besar dengan alat pengaman penumpangnya misalnya pakai baju yang safety ya jadi susuri sungai di daerah sungai datu kabul kita bikin kebun binatang kita di daerah wisata bendungan tadi kita tempat bermain kayak model ancol ya walaupun tidak sebesar itu ada mall seperti di Malaysia itu di atas gunungnya mungkin potensi luar biasa danau hatiwin ada potensi air terjun itu ditapin itu banyak itu cuman mungkin belum maksimal kalau kita kelola dengan lebih baik itu bagus itu potensi ditapin ya tambang wisata kemudian religious religious ditapin luar biasa pengajian selain penuh nah itu potensi-potensi keagamaan ini kalau kita bisa kelola dengan baik mungkin kita bisa jadikan sarana yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu termasuk pendidikannya saya ingin usulnya kita di setiap pecamatan itu ada sekolah unggulan dalam arti yang sekolah berasrama yang pendidikan agama dan pendidikan umumnya lebih seimbang dan kebanyakan memang sekolah-sekolah berasrama rata-rata prestasinya bagus jadi ditapin itu saya tidak hanya satu sekolah di kebupatannya tapi di setiap pecamatan harus dibuka kayak boarding school ya boarding school dan itu disubsidi oleh pemerintah daerah dengan dana PPD yang besar tadi nah kemudian yang usulan berikutnya itu juga ditapin harapannya tidak ada lagi jalan yang rusak sampai ke daerah jadi ke desa-desa kabupaten lain banyak yang bisa dan harapan kita juga kita bisa juga dengan seperti kabupaten-kabupaten lain eh tapin ini memang apa eh agak unit kalau menurut saya sebagai satu pintu gerbang masuk ke wilayah hulu sungai dari kabupaten banjar yang kalau misalkan secara fisik kotanya rantau itu dibanding daerah lain ini dari pacamatan saya sendiri mohon maaf kalau saya salah perkembangannya agak terlambat dibanding nah ini kira-kira untuk membangunnya sehingga secara kasat mata kita bisa melihat bahwa tapin itu berkembang saat ini kayaknya masih tidak ada sih mulai dibikin apa ruang-ruang baru untuk tapi mungkin dari kaca terpang-terpang milahan bagaimana sih menata pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun master plan master plan bagaimana lima tahun ke depan dengan step by step per tahun step by step per bulan itu harus kita seset bagaimana cara menyusunnya kita kumpulkan semua stakeholder semua yang terkait dalam pembangunan pemerintahnya pemerintahnya semua pemerintahannya semua dinas kemudian tokoh masyarakat tokoh pemuda kemudian konsultan-konsultan pembangunan saya dari universitas-universitas dosen-dosen yang berpengalaman dalam pembangunan kita kumpulkan dalam satu tempat kita walaupun kita bahas dalam beberapa hari saya yakin tidak akan selesai menyusun master plan dalam satu hari bisa dalam bahkan seminggu silahkan dengan susunan kita cari kita mana yang prioritas tahun pertama tahun kedua tahun ketiga bahkan kalau perlu sampai 10 tahun 25 tahun ke depan jadi pembangunan di tapin itu tertata tahun pertama tahun kedua 5 tahun pertama 5 tahun kedua itu dan kita pengelolaan Nabi Bidinya kita sesuaikan itu kalau kita sudah tertata siapapun bupatinya insya Allah tapin maju lah ke depannya oke Pak Milha terima kasih banyak Pak terasa kita sudah satu jam kita berbincang dari mulai dari bagaimana sosok Pak Milhan kemudian bagaimana Pak Milhan sebagai Direktur RSUD Datu Sanggul mengelola instalasi kesehatan di daerah di daerah sampai kita bicara tentang politik dan tapin ke depan semoga semoga perbincangan kita ini Pak ada manfaatnya kemudian bagi orang lain dan semoga sukses untuk Pak Milhan dalam segala hal dan bisa membuat manfaat pula untuk orang lain khususnya kepada masyarakat kabupaten tapi sebelum kita mengakhiri nah itu saya sering melihat di sosial medianya Pak Dr. Milhan ini suka bikin quote mungkin ada quote apa nih yang bisa disampaikan kepada sahabat quote ini bukan dari saya tapi dari Rasulullah Rasulullah tapi biasanya kalau di medsustri dari saya sendiri tapi ini karena diundang ini saya perlu ngambil dari tokoh idola saya Rasulullah Rasulullah bersabda khairan nasi ampauhum linnas jadi sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia lainnya semoga demikian perbincangan kita bersama Pak Dr. Haji Milhan SPOG KMM oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Datuk Sanggur kita bertemu lagi dalam program BITOK BANJAMASI POS bicara aja bicara apa saja di kesempatan yang lain dengan narasumber yang tak kalah menarik demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Sehat selamat menikmati Terima kasih telah menikmati